Shalom anak-anak, selamat pagi semua. Salam sejahtera bagi kita. Kembali lagi jumpa di pembelajaran kita pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021. Ada pun materi pembelajaran kita, yaitu tema 5, sub 1, pengalamanku di rumah pembelajaran 3. Nah anak-anak, buku kita di pembelajaran 3, yaitu kita membahas di sini buku Platinumnya, silahkan dibuka. Alaman 19, perhatikan materi yang akan kita pelajari hari ini. Pertama, lagu berirama kuat dan lemah. Kalau kemarin, anak-anak sudah paham menendakan kuat dan lemahnya. Oke, terus ungkapan permintaan maaf dan menghitung ukuran panjang. Ya, anak-anak, dalam bukunya kita dikatakan, di sini dikatakan, Menyanyi adalah kegiatan yang menyenangkan. Kita bisa bersemangat ketika menyanyi. Menyanyi juga bisa membuat kita nyaman belajar. Baik menyanyi ataupun belajar. Berdoa lah sebelum beraktivitas. Berdoa membuat hati kita tenang. Tuhan pun akan menyanyi kita. Nah, simak anak-anak, di sini kita akan membahas. Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Satuan yang ditetapkan secara internasional. Dalam hal ini kita akan melihat satuan baku yang ada untuk mengukur panjang dan lebar. Kemarin, yaitu alat-alat yang digunakan untuk mengukur panjang dan lebar ada meter. Ada lagi yang bisa menyebutkan anak-anak? Oh ya, betul sekali. Ada penggaris. Nah, meteran pun atau mistar itu banyak bentuk meteran. Itu ada yang bisa menyebutkan? Ya, ada meteran lipat. Ada meteran roll. Ada meteran roll besar. Dan ada juga meteran kain. Nah, perhatikan satuan baku. Pada meteran, ya, meteran ataupun penggaris, ada satuan baku milimeter, mm. Artinya milimeter. Terus ada dcm, yaitu cm. Terus ada dm, yaitu desimeter. Ingat, desimeter. Terus ada meter. Ada meter, ya, meter. Terus ada dekameter. Ya, terus ada hektometer. Dan juga ada kilometer. Nah, anak-anak perhatikan ini adalah satuan baku dalam mengukur ukuran panjang dan juga ukuran lebar. Nah, seringkali, yang sering kita perhatikan yaitu, sering yang kita pakai sehari-hari ada cm, cm. Penggarisnya juga ada cm. Nah, terus apalagi yang sering? Dan juga meter. Apalagi kilometer. Contoh, jarak dari rumah Pak Yoel atau Mr. Yoel ke sekolah adalah 15 km. Nah, nanti di kelas tinggi, anak-anak akan belajar untuk menghitung ini. Nah, ingat tangga-tangganya. Kalau turun satu tangga, turun satu tangga, nanti kelas tiga sudah ada ini. Turun satu tangga, berarti dikali 10. Sedangkan naik satu tangga, dibagi se 10. Contoh, contoh ya. Contoh, seribu milimeter, seribu mm, seribu mm, sama dengan titik-titik meter. Ya kan, itu soalnya. Seribu milimeter, sama dengan titik-titik meter. Berapa ya? Kita hitung saja. Naiknya berapa tangga? Berarti, 1, 2, 3. Berarti dibagi seribu. Nah, bagi seribu. Berarti seribu bagi seribu, hapus saja. Tinggal hapus nolnya. Jadi, setiap naik satu tangga, hapus satu nol. Kalau naik dua tangga, hapus dua nol. Naik tiga tangga, hapus nolnya lagi. Berarti seribu milimeter, sama dengan satu meter. Seperti itu, anak-anak. Gampang ya? Demikian sebaliknya. Tinggal dikalikan nanti. Nah, contoh, mister buat ya. Contoh kedua ya. Nah, contoh kedua. Nah, terus lima dam. Sama dengan titik-titik CM. Berarti tinggal kali. Dari dam, mana dam? Ya, dari dam ke CM berapa naiknya? Turunnya? Satu, dua, tiga. Nah, jadi tiga. Tinggal kalikan saja. Berarti, tiga. Tinggal, kalau dikali, berarti tinggal tambahkan tiga nol. Berarti lima dam. Sama dengan. Sama dengan. Tambahkan tiga nol. Satu, dua, tiga. Lima, ribu, C, M. Lihat. Satu, dua, tiga. Paham ya, anak-anak ya? Oke. Sampai di situ pembelajarannya. Tunggal, selamat menikmati. Terima kasih.